Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberikan keterangan kita dalam keadaan baik-baik saja Ya teman-temanku sekalian Dan untuk hari ini kita akan belajar sedikit di materi bahasa Arab Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu Kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Basmar Bismillahirrohmanirrohim Ya teman-temanku sebelum kita memasuki pelajaran kita Atau kita membahas materi kita Kita akan mengulang sedikit Tentang yang namanya Subject atau domir Domir Kalau dalam bahasa Arab namanya domir Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia namanya subject Kita lihat dulu yuk Yang pertama ada ana Kalian sudah tahu pasti Ana itu artinya saya Dan juga ada anta Anta artinya kamu Untuk laki-laki Kalau anti Kamu untuk perempuan Kita sudah belajar di pembahasan yang lalu Selanjutnya ada huwa Huwa di sini artinya dia Tapi untuk laki-laki Sedangkan hiya Hiya sebagaimana kita tahu Ini kembalikannya huwa Kalau hiya artinya dia Tapi untuk perempuan Sedangkan namu Itu adalah artinya kita Saya dan kamu Untuk dua orang Atau lebih dari dua orang Contoh dalam kalimat Ana Ana Tilnizun Saya adalah Seorang murid Contohnya Anta Tilnizun Kamu adalah Seorang Murid Antitilnizatun Kamu adalah Seorang murid Perempuan Perempuan Hua Dia Hua Tilnizun Dan Dia Adalah Seorang Murid Hiya Tilnizun Hiya Tilnizatun Maaf Hiya Hiya Sama Kayak anti Ya Kalau anti kamu Kalau hiya dia Berarti Pakainya tilnizatun Karena untuk kerempuan Untuk kerempuan Dan hiya itu Untuk kerempuan Hiya Tilnizatun Namu Namu Karena Banyak Ya Lebih dari dua orang Dua orang Atau lebih Bisa kita Pakai Tilnizun Ya Gitu Tilnizun Atau kita Bisa Pakai Tilnizun Itu Kata jaman Atau kata Bentuk banyak Dari Tilnizun Contohnya Untuk hari ini Kita akan Belajar Kata yang artinya Bukan Saya Nah Seperti itu Bukan Saya Untuk Anak Kata yang Kita gunakan Adalah Lastu Lastu Bukan saya Lastu Tilnizun Saya Bukan Seorang Murid Lastu Apalagi Contoh Lastu Saipun Saya Bukan Seper Supir Lastu Mudarnisun Saya Bukan Seorang Mudaris Pengajar Atau pendidik Ya Anta La Ta Lasta Kalau Ana Bukan saya Lasta Anta Bukan Kamu Sama 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 Lasti Lasti Bukan Kamu Tapi Untuk Perempuan Sebagaimana Penggunaan Anti Bukan Kamu Lasti Tilnizun Lasti Tilnizun Selanjutnya Buah Laisa Laisa Terus Dia Laisat Ada Dia Untuk Dia Nah Ini Memakainya Laisa Kalau Bukan Dia Untuk Laki-laki Makainya Laisa Kalau Laisa 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 Contoh Dalam Kalimah Anantinizun Saya Seorang Tilnizun Murid Lastu Ustazun Saya Bukan Seorang Ustaz Atau Seorang Guru Boleh Misalnya Anantinizun Lastu Saikun Apa Saikun Tadi Supir Antatilnizun Kamu Adalah Seorang Murid Lastu Apa Ba Kamu Bukan Seorang Pedagang Dan Seterusnya Lasti Lasti Misalnya Antitilnizun Lasti Tobibatur Kamu Adalah Seorang Murid Kamu Bukan Seorang Dokter Contoh Laisa Dan Selanjutnya Masih Mengikuti Dengan Kata-katanya Seperti Itu Ya Nah Misalnya Nah 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 Talamidun Las Na Tobibun Misalnya Seperti Ya Untuk Artinya Bukan 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 Saya Bukan Saya Bukan Atau Kamu Bukan Seperti itu Ya Oke Untuk Hari ini Mungkin Sebagai Permulaan Kita Belajarnya Tentang Ini Silahkan Dicatat Dicatat Nah Silahkan Silahkan Untuk Materi Ini Ada Di Halaman 44 Silahkan Lihat Halaman 44 Disitu Nanti Ada Di Dalam Kotak Seperti Ini Ya Itu Silahkan Kalian Catat Yang Di Dalam Kotak Yang Tulisan Seperti Ini Mungkin Kalau Di Video Apa Namanya Seburang Atau Tulisnya Kurang Terlihat Kalian Bisa Lihat Halaman 44 Silahkan Dicatat Seperti Ini Ya Ada Di Buku Halaman 44 Ya Tidak Ada Tugas Untuk Hari Ini Hanya Mencatat Silahkan Kalian Catat Dan Kalian Baca Kalian Catat Dan Kalian Baca Itu Tugas Tidak Perlu Dikumpulkan Hanya Untuk Catatan Kalian Saja Untuk Hari Ini Tidak Ada Tugas Yang Harus Dikumpulkan Tapi Ada Tugas 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 Mencatat Dan Membaca Tapi Tidak Perlu Dikumpulkan Untuk Itu Silahkan Kalian Buka Bukunya Bukunya Masih Sama Seperti Yang Buku Kemarin Di Kelas Tiga Pelajari Buku Duru Sulawah Silahkan Buka Halaman 44 Dan Dibaca Serta Dicatat Dikutulis Apa Yang Ada Di Dalam Kotak Atau Jika Jika Terlihat Di Videonya Silahkan Nulis Yang Ini Yang Ini Tidak Usah Yang Saya Bukan Tapi Hanya Yang Arab Saja Seperti Untuk Materi hari Ini Kita Sampai Disini Laptop Dunos Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Abande Jangan Lupa Tetap Jaga Kesehatannya Dan Tetap Semangat Belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati